tutupkan atau men sendiri sudah mulai tumbuh sub perbatasan dengan dan kita lihat ini proses ini menggunakan komatsu di latihan untuk dam trek ini batubara ya sebelumnya mulai dan diri Hino FM 500 kejadian lagi longsoran susulan dengan satu kapingan ketiga beton pemanjangan ini merupakan jembatan layang yang akan Halo teman-teman semuanya selamat datang kembali di channel saya penyelotberat Oke teman-teman hari ini kita kembali meliput jaringan tol ikn dan pada saat ini saya berada di segmen 3B di perbatasan dengan segmen 5a dimana di sini adalah lokasi Simpang Tempadung teman-teman dan lokasi ini sendiri merupakan lokasi yang jarang diliput untuk perkembangan daripada jaringan tol ikn sendiri untuk melihat perkembangan sampai dengan saat ini ikuti terus saya selanjutnya baiklah untuk kali ini kita kembali meliput perkembangan seputar kemajuan dari proyek jaringan tol ikn terutama untuk kawasan yang saat ini saya liput adalah kawasan yang jarang sekali diliput karena posisinya memang di pertengahan antara jembatan pulau balang dan kakate kariangnya jadi ini lebih tepatnya di Simpang Tempadung teman-teman nampak jelas di lokasi ini kita lihat beberapa titik di jaringan tol ini sudah dilakukan pengaspalan dan seperti yang kita ketahui lokasi ini merupakan lokasi yang benar-benar sulit terjangkau apalagi di musim hujan untuk mencapai titik ini kita membutuhkan atau memerlukan cuaca yang panas supaya kita bisa tembus ke lokasi ini nah kita coba melihat di segmen 3B di ujung perbatasan dengan segmen 5A ini sendiri kita lihat juga di badan jalan dari jaringan tol ikn ini sendiri sudah mulai rata dan sudah diproses penimbunan tanah pilihan ya dimana kita lihat ini merupakan proses dari pemadatan dari fondasi jaringan tol ikn dan seperti yang nampak di bawah ini ini adalah salah salah satu titik yang sudah dilakukan pengaspalan di isu di dua sisi ruas jalan nah ini kita lihat karena memang musim kemarau saat ini masih terus dilakukan penyiraman karena tanaman-tanaman di dinding dari jaringan tol ikn sendiri sudah mulai tumbuh subur dan hijau memang saat ini sebenarnya musim hujan tetapi sudah hampir dua minggu ini panasnya luar biasa atau kembali cuaca panas kemudian kita coba bergeser ke segmen 5A disini di perbatasan dengan segmen 3B di lokasi simpang tembadung teman-teman kita lihat sendiri juga sudah persiapan pengaspalan bahkan sebagian titiknya sudah dilakukan aspal dasar jadi ini dari lokasi yang saat ini kita naikkan drone sampai ke jembatan pulau balang sekitar enam kilo lagi jadi tidak jauh lagi dari sini kita kembali me manuver dulu rak drone kita pantau di perbatasan ini sendiri lagi dilaksanakan proses pengaspalan di bawah ini kita lihat dan untuk lokasi ini sudah masuk segmen 3B ini dia teman-teman kemajuannya memang benar-benar pesat di lokasi ini dan lama sekali kita tidak memantau perkembangan di daerah ini seperti yang kita lihat tahu-tahu itu sudah pengaspalan semua jadi sekali lagi untuk lokasi ini sendiri merupakan perbatasan antara segmen 3B dan segmen 5A dan kita lihat ini kendaraan-kendaran yang mengantar material trailer untuk Paku Bumi ke lokasi segmen 5A dan kita juga memantau dulu ini ada kegiatan alat berat sini ada dam track 10 roda ini jenisnya Nissan dan Isuzu ini mengambil tanah pilihan berwarna merah ditimbun kembali di badan jalan jaringan tol IKN jadi ini merupakan tanah pilihannya ini proses pemadatan dari fondasi badan jalan tol sebelum hamparan agregat atau material jadi lebih dulu dilakukan pemadatan dengan tanah yang berwarna merah ini atau warna kuning lebih tepatnya dan untuk eksafator sini menggunakan katerpillar kapasitas 20 ton dengan bucket volumenya sekitar 1,6 sampai 1,9 kudik sekali loading untuk dosernya menggunakan komatsu D85SS jadi doser ini istilahnya kalau orang-orang untuk cut and fill itu dia membuka jalan dan menyiapkan tumpukan tanah supaya eksafator tidak terlalu maksimal untuk mengumpulkan material-material jadi dia tinggal loading ke dam tracknya jadi teman-teman lihat sendiri untuk dam track ini bawah tanah dari pinggir jaringan tol dibawah ke badan jalan tol IKN kita lanjut ke STA 13 di segmen 3B teman-teman ini merupakan lokasi di pinggir jalan dari KKT Kariango dan lokasi ini sendiri merupakan lokasi yang paling banyak mengandung batubara ya sebelumnya mulai dari proses penggalian yang pertama di tahun 2022 pertengahan sampai detik ini lapisan batubaranya masih tetap kelihatan dan memang banyak sekali kandungan batubara yang ada di titik ini dan untuk bukit di sini sendiri memang salah satu bukit yang menjadi PR terbanyak saat ini kita review dulu unit-unit yang ada di sini sepertinya masih sama dengan project dari awal yaitu eksafatornya dia menggunakan Hitachi 20 ton dan untuk dam track sendiri Hino FM500 Proda 10 saat ini kita kembali liput drone terbang ke arah perbatasan STA 13 dan STA 12 dan dibawah kita lihat sudah mulai penimbunan agregat atau material pilihan ini persiapan untuk pengaspalan sepertinya nanti setelah selesai penimbunan agregat ini atau ini material pilihan yang diambil dari Pulau Sulawesi sepertinya hari ini sinyal GPS drone kurang bersahabat jadi kita tidak bisa melanjutkan penerbangan yang lebih jauh jarak bisa saya lakukan penerbangan sekitar 400 meter saja teman-teman kita putar kembali dulu kita pantau dari sisi barat seperti ini kelihatan sekali geomat yang terpasang di dinding kiri dan kanan ini salah satu bukit yang sebelumnya memang paling banyak dipotong dan ini salah satu bukit yang paling tinggi yang sering terjadi longsoran-longsoran sebelumnya dan bersyukurnya sudah tidak ada kejadian lagi longsoran susulan dan saat ini sudah 95% terpasang geomat persiapan menuju ke penanaman tanaman tanaman supaya mencegah terjadi kembali erosi atau longsoran kita menuju ke perbatasan STA 14 yang merupakan pembatas atau batas wilayah antara proyek segmen 3B dan segmen 3A dengan kondisi seperti ini kemajuan sampai dengan hari ini kita tetap optimis di akhir tahun di 2024 ini semoga bisa dioperasikan jaringan tol IKN ini dan kita coba meliput ke tempat percetakan precast atau kapingan-kapingan beton di cetak di samping segmen 3B di STA 13 lokasi ini sendiri merupakan pusat percetakan dari precast yang menjadi support untuk pemasangan-pemasangan precast yang ada di jaringan tol segmen 3B cuaca hari ini sangat panas kita lihat di bawah vibrator atau compactor sedang melakukan pembatatan dan bukit yang saat ini kita pantau atau kita libur ini bukit yang masih banyak yang harus dipotong ini ekstafator Hyundai ini lumayan besar ekstafatornya sekitar 50 ton kapasitas sedang melakukan pemotongan dan ini material yang diambil yang ditimbung di sekitar badan jalan tol IKN nah materialnya dibawa ke pinggir kolam yang ada di bawah ini dan sebagiannya dibawa ke badan jalan tol IKN dam track dam track yang ada di sini memang hampir 99% itu menggunakan Hino FM 500 Hino FM 260 yang dimaksud kita bergeser ke STA 12 dan perbatasan dengan STA 11 di sini masih dilakukan proses piling atau pemanjangan karena lokasi ini sendiri lokasi yang sedikit banyak rawa-rawa teman-teman tetapi di sebagian ruas jalan sudah mulai dilakukan pemadatan kita bergeser ke overpass yang sedang dibangun saat ini di STA 14 segmen 3a teman-teman ini perkembangannya ini merupakan jembatan layang yang akan menghubungkan pelabuhan KKT Kari Angu ke Balikpapan jadi untuk tiang-tiang penyangganya sudah mulai dilakukan pengecoran sebelah kemana yang kita lihat juga perkembangan di sini juga luar biasa pesat karena ini juga merupakan bukit tertinggi dari semua segmen yang ada di jaringan tol IKN bukit ini benar-benar tinggi yang sebelah kanan kita lihat ini teman-teman oke teman-teman semuanya liputan seputar perkembangan jaringan tol IKN pada hari ini kita akhiri sampai di sini dulu terima kasih banyak atas perhatian dan kita berjumpa lagi di lain waktu di lain kesempatan selamat menikmati